Intro Inarillahi, Syah Nasadikoh dilarikan ke rumah sakit, kondisinya memprihatinkan. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Kabar mengejutkan datang dari adik Rafi Ahmad, Syah Nasadikoh. Aktris FTV ini rupanya tengah dirawat di rumah sakit. Syah Nas rupanya terkena penyakit demam berdara alias DBD. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit lantaran tak sanggup menahan rasa sakit. Sebelumnya, Syah Nas rupanya sudah dirawat di rumah selama 6 hari. Namun kondisinya tak kunjung membaik dan justru semakin memburuk. Ibu dua anak ini akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh sang suami. Kondisinya yang semakin lemah tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar saja, saat diperiksa di rumah sakit ternyata terjadi penurunan sel darah merah alias trombosit yang cukup drastis hingga membuat dirinya semakin lemas. Ia pun mewanti-wanti agar pengikutnya berhati-hati lantaran sedang musim penyakit DBD. Ia pun menyarankan agar menggunakan lotion anti nyamuk dan menjaga imun tubuh. Dia juga mengungkapkan rasa sedih lantaran pekerjaannya terganggu akibat penyakit DBD yang menimpannya. Sembari memperlihatkan potret dirinya di ranjang rumah sakit, Syah Nas meminta doa agar segera sembuh. Terima kasih telah menonton!